Halo Sobat BUMN, welcome back to our BUMN Corner Kali ini Bumin bahkan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu sirkuit terindah di dunia Yaitu Pertamina Medalika International Circuit Terletak di Nusa Tenggara Barat Sirkuit ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia Namun dijadikan sebagai destinasi motosport di dunia Yuk ikuti BUMN, kenali lebih dekat keistimewaan sirkuit Yang memadukan kecepatan dan keindahan alam Pertamina Mandalika International Circuit Dibangun sebagai bagian dari pengembangan Mandalika Sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata Diresmikan pada tahun 2021 Sirkuit ini menjadi tonggak penting dalam sejarah otomatif Indonesia Mandalika dirancang untuk menghadirkan pengalaman balap yang menebarkan Tak hanya cepat, sirkuit ini juga memiliki pemandangan spektakuler Yang memadukan keindahan pantai dan bukit-bukit hijau Dengan panjang lintasan mencapai 4,31 km Sirkuit ini memiliki 17 tikungan yang menantang Dirancang untuk menguji keterampilan para pembalap profesional Para penonton tak hanya disuguhkan aksi balap seru Tapi juga keindahan alam yang tidak kalah mengagungkan Yaitu panorama samudera India dan perbukitan hijau di sekitar sirkuit Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association MGPA Yang merupakan anak perusahaan ITDC Bertanggung jawab dalam operasional dan penyelenggaraan ever motorsport di Mandalika Termasuk ajang bergengsi seperti MotoGP dan World Superbike Championship Bersama ITDC, MGPA tidak hanya fokus pada penyelenggara balapan Tetapi juga memastikan bahwa ajang-ajang ini mendukung sektor pariwisata secara keseluruhan Setiap event besar di Mandalika selalu disertai dengan berbagai kegiatan budaya dan promosi pariwisata Memperkenalkan keindahan dan keunikan budaya Indonesia kepada wisatawan internasional Nah so, kemarin baru saja diberlangsungkan perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia Yaitu musim ketiga MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit ini loh Lomba MotoGP di sirkuit Mandalika 2024 dijuarai oleh rider Prima Pramax Jorge Martin yang selesai di garis finish lebih cepat dari Pedro Acosta Yang menepati posisi runner-up Sedangkan juara Indonesia GP tahun lalu adalah Francesco Banaya Menepati podium ketiga Selain itu terdapat beberapa race lainnya Seperti T-Shot Sprint Yang dimenangkan oleh rider Ducati Francisco Banaya Dan juga Idemitsu Asia Talent Cup Yang dimenangkan oleh pembalap Jepang Zen Mitani Tahun ini ada hal yang baru loh sob Yaitu Pertamina MotoGP Experience Gallery Yang baru diresmikan pada 28 September tahun lalu Galeri ini menawarkan berbagai memorabilia dari dunia MotoGP Seperti helm, minibike, dan barang-barang ikonik lainnya Yang pernah digunakan oleh para pembalap Selain itu tersedia instalasi dan aktivitas digital interaktif Yang tentunya bakal menambah pengalaman pengunjung sirkuit Setiap kali ada ajang internasional di sini Ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri datang berbondong-bondong Mengisi hotel-hotel, restoran, dan mendukrak sektor para wisata Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur di kawasan ini juga semakin maju pesat Jalan raya, bandara, hingga fasilitas akomodasi bertarap internasional Dibangun untuk mendukung kebutuhan para pengunjung Hal ini tentu menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat Well, sekarang kita sudah di pengunjung acara nih Sobat BUMN Jadi, kamu lebih tahu kan tentang Pertamina Mandalika International Circuit Kira-kira kita next-nya bakal kemana lagi ya? Kasih tau bumi ya dengan cara tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe See you! Sub indo by broth3rmax